Sekarang kita kedatangan smartwatch dari Buds ID nih, namanya Buds Forza Active. Langsung aja kita lihat dalam paket pembeliannya ya, kita dapet smartwatch Buds Forza Active, dapet juga strap silicon yang enak dan nyaman saat dipakai. Untuk kabel casenya gak perlu colok-colok lagi ya, karena tinggal tempel aja, karena smartwatch ini sudah wireless, keren-keren. Dan terakhir kita juga mendapatkan sebuah buku panduan, dan ini adalah smartwatchnya. Beuh, keren banget. Kalian bisa lihat ya, detail-detail dari smartwatch ini. Bahan bodinya metal, kesan dari desainnya itu maco. Di bagian sebelah kiri ada speaker dan tombol shortcut untuk musik. Pada sebelah kanan ada tombol dial dan tombol slip. Nah, di bagian belakang seperti biasa ada sensor-sensor. Yang saya suka dari smartwatch ini adalah di bagian layarnya itu jernih untuk harga segini, dan bezelnya itu sama besarnya. Karena yang lain biasanya ada bezel yang lebih besar ya, terutama di bagian dagunya. Biar smartwatch ini maksimal, kalian install dulu aplikasi May2Fit, yang ada di Android maupun di iOS. Dalam aplikasi ini, ada data-data kegiatan kita, lalu ada exercise, dan ada settingan device. Dimana pada menu ini, kita tuh bisa ganti-ganti wattface dari smartwatch ini, dan pilihannya itu cukup banyak. Dan jangan lupa, notifikasinya dihidupkan dulu ya, dan otorisasinya juga diizinkan dulu, biar notifikasi yang masuk, bisa masuk juga ke smartwatchnya. Sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada pada smartwatch ini. Untuk fitur-fitur kesehatan, kayak sensor suhu, sensor tekanan darah, sensor kadar oksigen, dan sensor detak jantung, tetap ada. Smartwatch ini juga punya kompas. Jarang-jarang nih, smartwatch harga segini udah punya kompas. Terus, smartwatch ini juga bisa dipakai untuk teleponan. Ada mic-nya, dan ada speaker-nya juga. Tapi kalian harus konekin dulu bluetooth-nya. Untuk speaker dari smartwatch-nya, bisa denger lagu juga. Dan ini adalah contohnya. Ya, meskipun suara dari smartwatch ini belum sebesar speaker, tapi oke juga lah. Saat saya pakai sehari-hari, smartwatch ini bisa bertahan kurang lebih 3-4 hari, tergantung pemakaiannya. Habis itu minta di-charge lagi. Untuk notifikasi A dan lainnya, bisa masuk ke smartwatch ini dan nggak ada masalah, tapi kita nggak bisa lihat terlalu detail notifikasinya ya. Ya, cukup lah untuk lihat notifikasi yang masuk. Oh iya, yang menarik, smartwatch ini juga punya NFC loh. Nih, saya juga coba di iPhone. NFC yang ada di smartwatch ini bisa men-trigger fungsi tertentu yang sudah kita buat. Nice. Jadi kalau kalian tertarik dengan produk yang satu ini, link pembeliannya sudah saya simpan di deskripsi. Saya dimasun diri, see you and bye-bye.